Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny main lagi dan balik lagi di episode ke... berapa gue lupa dari Beningga di episode kali ini gue mau ngebahas satu buah game yang dia munculnya belakangan dia punya sistem battle royale dan multiplayer tapi banyak yang bilang kalau ini adalah game first person shooter atau third person shooter battle royale dengan grafis yang terbaik Is it good? Apakah bagus kalau misalnya kita mainin di sebuah mesin yang emang dia punya kekuatan yang mumpuni yaitu iPad Pro M1 karena gue akan ngetes di iPad Pro M1 dengan settingannya yang paling tinggi tapi sebelumnya ada pesan-pesan sponsor dulu dari Logitech yang mau lewat kalian lagi nyari headset wireless di bawah 1 juta tapi punya kualitas dan latensi yang oke banget kenalin nih, ini adalah Logitech G435 desainnya yang unik, pilihan warna-warni yang unik juga menjadi karakter utama dari Logitech G435 bobotnya juga sangat ringan dan dia sudah menggunakan koneksi light speed dongle light speed juga tersedia dalam paket penjualannya selain itu headset gaming ini juga bisa dikoneksikan dengan bluetooth latensinya sama-sama low which is very good dan ya, menurut gue ini adalah salah satu headset gaming terbaik buat Logitech di bawah harga 1 juta mantap sekali untuk kali ini gue akan nyoba di kedua mode yaitu mode multiplayer dan juga mode battle royale karena keduanya nih settingannya akan berbeda jadinya gue akan masuk ke settingan multiplayer dulu main dan multiplayer, abis itu gue akan setting lagi tujuan dari video Beningga ini bukan untuk kalian ngejudge atau ngelihat bagaimana performance atau penampilan gue dalam memainkan sebuah game tapi untuk ngelihat seberapa bagus sebuah game itu dipresentasikan oleh device yang harusnya bisa ngangkat di settingan yang paling tinggi so, please be wise ketika kalian berkomentar oke, ini adalah Call of Duty Mobile pasti kalian udah banyak yang ngeduga kalau yang bakal gue bahas kali ini adalah Call of Duty Mobile ya dan ya, Call of Duty Mobile di iPad Pro M1 ini emang bisa dijalani dengan cukup baik gue juga cukup sering bermain dengan mode multiplayer karena gue jarang banget main mode battle royale kayaknya masih bisa dihitung dengan jari dua tangan doang gue main battle royale ya atau bahkan satu tangan karena emang setidak suka itu gue sama battle royale sesungguhnya ya dan ya, kita akan cek dulu masing-masing settingannya nih untuk grafisnya kualitas grafisnya di saat ini ada di medium dengan frame rate-nya ultra multiplayer only tapi kalau gue naikin kualitas grafis yang sangat tinggi frame rate-nya dia turun ke sangat tinggi karena memang begitu ternyata settingan dari si Call of Duty Mobile untuk iPad Pro M1 kalau iPad Pro M1 aja gak bisa jadi gue curiga di perangkat-perangkat yang lain juga seharusnya belum bisa setting di kualitas grafis sangat tinggi dan juga frame rate-nya di ultra gue sesungguhnya dari awal agak bingung nih mau ngejar di mana ya apakah gue bisa high dan ultra? tidak bisa karena gue ngejar frame rate itu jatuhnya adanya di ultra tapi kualitas grafisnya cuma sampai di medium medium oke lah gue akan coba sangat tinggi dengan frame rate max juga gak bisa karena sangat tinggi frame rate-nya hanya sampai di sangat tinggi aja so mau gak mau kita harus milih salah satu dan mengorbankan yang lainnya untuk saat ini gue akan coba main di ultra frame rate-nya dengan kualitas grafis di medium untuk main multiplayer karena pertama ini kita akan main multiplayer dulu untuk battle royale jarak pandangnya gak bisa dinyalain of course karena kita punya di grafik dia ada di grafiknya medium ya kalau misalnya kita pindah grafisnya ke sangat tinggi baru di mode battle royale itu yang lainnya bisa dinyalain karena saat ini kita mau main yang multiplayer dulu gue akan masukin ke medium dengan ultra lebihnya oke gak ada gue gak akan main zombie so let's get to the multiplayer one oke ini adalah mode multiplayer di front line dengan mapnya crash jadi ini adalah map yang emang biasanya banyak dipakai sama orang-orang ya mode multiplayer-nya juga hanya front line aja supaya gak ngeberat-beratin oke this is crash front line dengan map crash kita bisa lihat kalau grafisnya memang ini keliatan ada di medium ya dengan frame rate yang oke punya pastinya terekamnya akan ada di 60 fps aja gue lupa apakah call of duty mobile itu support sampai 120 fps atau tidak karena seinget gue 120 fps di call of duty mobile hanya support di handphone-handphonenya Sony Xperia ya yang punya layar 120 lebihnya gak lebihnya gak support ya kill kill confirm oke now nice oh my god kita akan ngomongin tentang tekstur tekstur tembok lihat sendiri ya kalau tekstur temboknya ini lebih parah sebenernya jauh lebih jelek daripada tekstur tembok yang dimiliki oleh PUBG New State ya ini jauh lebih jelek ya temen gue gerain musuh dia oke gue akan pasang jebakan Batman dulu disini biasanya supaya orang tidak ada yang bisa mengganggu gue ya oh we lost the lead nice nice we are losing the lead oke gue akan cek lagi dis sebelah sini ya tunggunya main game fps kayak gini di tablet tuh sangat sulit ya temen-temen oke double kill iya oke gue akan siapin pistol biasa disini ya oke miner assist iya karena pasti ada yang masuk kesitu iya nice cool ya teksturnya sekali lagi kayak yang gue bilang tadi di tembok itu emang gak berasa ya kalau punya tekstur aa dibunuh dengan pisau oke ini adalah settingan medium jadi mungkin itu akan ngaruh ya coba kalau gue ganti settingnya bisa gak disini ya gue akan coba ke sangat tinggi oke nah fpsnya berasa lumayan turun ya tapi tapi ada yang naik gak teksturnya pun tidak naik ya teksturnya masih non existen gak ada gitu loh kalau menurut gue nih teksturnya yang di tembok tapi kalau tekstur di gak ada juga ya hmm gue selama ini main baru sadar loh kalau call of duty mobile itu teksturnya memang agak jelek ya ternyata ya temen-temen oke oke untuk reflection lampu disini ada reflection di tembok disini oke ini jelas menggunakan illumination biasa bukan pakai yang aneh-aneh kayak retracing atau mungkin SSR gitu ya ini standar-standar tapi ya ini merupakan salah satu yang oke juga emang untuk kualitas grafisnya dan bisa diacungi jempol ya kalau emang mau ngacungin jempol jempol kaki kayak jempol tangan terserah aja ya kenapa tiba-tiba ada yang nembak ya dari sebelah sana ya aduh jog-degan ya kalau main sambil ini tuh ya oke kayak lagi ini adalah tadi pakai settingan yang udah gue turunin ya frame rate-nya masih oke sebenarnya meskipun berasa memang tidak ada di 60 fps gue akan balikin lagi ke ultra medium medium ultra nah ini baru berasa lebih smooth jauh ya berasa smooth banget emang oke oke gue akan coba naik ke atas anjay goliath pisang itu wey wey no 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 jangan doang wey mati emang sepertinya masalah dari game-game mobile itu ada di tekstur ya gue gak tau seberapa costly ya seberapa mahal untuk ngangkat tekstur di sebuah game mobile curiga gue sih emang mahal ya mahal itu dalam artian berarti harus nyiapin cost performance segala macem yang emang berat emang berat gitu ya oke but it's good ketika kalian lagi main multiplayer main tembak-tembakan dan fast paced cepet-cepet gitu ya apa yang emang kalian beratin emang kalian beratin kayak gitu-gituan enggak oke ini kelihatan juga kalau tekstur di mobil gak ngangkat sebenarnya yang membantu menurut gue yang ngebantu banget call of duty mobile ini untuk tampilannya itu ada di color palette alias pewarnaannya yang emang berasa banget kalau dia palette-nya oke gitu ya kayak di turun atau kayak di tempat yang sangat gersang lah gitu oke kalau diperhatiin juga kalau misalnya ada yang nembak ke tembok itu tuh dia hanya bertahan beberapa detik so ini adalah settingan untuk battle royale ya kalau tadi multiplayer-nya kita pasang di medium ultra untuk battle royale-nya gue akan pasang di very high very high sangat tinggi sangat tinggi kenapa kayak gitu supaya mode nah yang di bawah ini semuanya bisa diaktifin kayak misalnya jarak pandang akan gue aktifin anti-aliasing-nya udah water reflection-nya kita akan lihat nanti kayak gimana gue aktifin ragdoll effect-nya juga gue aktifin god ray-nya juga dan bloom-nya tentu saja juga tapi kalau god ray gue nyalain ternyata anti-aliasing-nya gak mau nyala jadi kita harus pilih salah satu gue akan lebih memilih god ray ketimbang anti-aliasing karena anti-aliasing gak penting-penting banget untuk sebuah game yang fast-paced kayak gini so grafik mode BR-nya juga akan gue masukin ke pandar aja dan ya sisanya udah itu aja jadi let's get to the battle royale mode yang mana gak pernah gue mainin oke ini sudah ada di lobby ya sekarang kelasnya gue akan coba pake ninja udah dipake ya scout oke gue akan coba scout confirm disini ini adalah lobby yang memang terasa lebih berat ya ketimbang dipake di multiplayer tadi ya karena ini orangnya ngumpul semua gue lupa tadi settingan kita kayak gimana settingan kita ada di sangat tinggi sangat tinggi jadi emang frame rate-nya tidak menyentuh setinggi multiplayer tadi oke ini tampilan ketika baru mau masuk ke arena ya battle royale pesawatnya disini ya nice wow ternyata map cutscene ya sorry cutscene di battle royale ini lebih punya tekstur ya ketimbang map di multiplayer kita akan cek lagi nanti nice pesawatnya pun bertekstur dengan sangat mantap oke banget gue ngikutin temen aja ya turunnya ya karena gue gak pernah main battle royale-nya sungguh draw distance-nya juga oke ya kalau gue mau bilang draw distance-nya oke karena tuh liat liat dari jauh memang udah keliatan kalau disitu ada pohon rumah-rumah ya nah itu baru wah banyak juga rumah-rumah yang baru munculnya belakangan ya not bad lah setidaknya tidak keliatan kayak balon gitu ya kayak seperti PUBG Mobile ada kan yang keliatannya kayak balon banget gitu ya nice nice oke nice meskipun yang kita dapetin itu sebuah shotgun ya sepertinya tactical scope nice untuk frame rate-nya sendiri gue bisa bilang memang bukan frame rate yang paling tinggi yang bisa diangkat gitu ya it's not even 60 ya ini bahkan gak 60 fps loh kalau gue bilang ini bahkan di MacBook Pro M1 loh tapi lihat kalau teksturnya itu lebih ngangkat ketimbang di apa namanya di mode multiplayer ya 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 akhirnya sekarang gue paham ya kenapa banyak banget yang komentar bang harusnya cobanya di Battle Royale oke tapi gue sick of Battle Royale sesungguhnya males banget gue pake main Battle Royale gitu jadi agak agak sungkan sih gue main agak segan gue main-main Battle Royale sebenernya ya oke lah oke lah tapi gue ngerti kok maksud kalian kenapa kalian bilang Battle Royale itu lebih oke bang oke baik tanahnya lebih oke teksturnya meskipun secara tekstur di tembok dan tenda-tenda ini juga gak bagus-bagus amat gitu lah mirip kayak tekstur yang ada di PUBG New State apa tuh gue akan berusaha mencari air ya teman-teman ya jadi kalo misalnya ada air nanti gue akan liat water reflection-nya tapi sekilas bayangannya ini oke bagus top on oke bioskopnya tampilannya kayak begini kalo pake bioskop ya berasa sedikit lebih berat juga ketimbang PUBG New State settingan default-nya tapi ini masih sangat membantu ya kalo misalnya mau ditanya ngebantu gak bioskopnya oh tentu saja ngebantu banget liat lumut-lumut disini this is seru ini teksturnya sebenernya adalah foto yang ditempel teman-teman yang ada di bawah sini ya meskipun detail tapi dia foto yang ditempel dan disini ini teksturnya gak ngangkat kalo misalnya mau masang aset yang kayak gini semuanya repot juga gitu makanya sama developer-nya dicampur nih digabung nih tuh yang ini detail yang sebelah sini gak detail gitu ya digabung supaya lebih enteng gitu tapi kan yang penting dari jauh keliatan oke kan kalian juga gak ada yang merhatiin kan ya apa yang mau merhatiin ya kita liat map oh jauh kayak lagi tekstur-tekstur yang di temboknya ternyata 11-12 langsung apa-apa di New State ya udah naik-naik banget tapi tekstur tanahnya oke bagus what's that who's that hey Askarov naik helikopter dia busu juga dia gimana cara naiknya oke nice nih ada helikopter dan ya gue akan coba buat naik ya sip gue sudah naik di atas helikopter bareng sama temen gue frame rate-nya juga stabil meskipun bukan yang terbaik sekali lagi low distance nih jadi teruji banget tuh di ujung sana banyak keliatan pohon-pohon yang baru keluar zombie bos weh ente ininya yang bener dong nyetir helikopter dong weh udah menang butcher gokil gokil nice ayo naik 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 ajak naik semua dong udah ada yang nebak-nebakin lo ayo dong ayo dong naik turun lagi dia asem gue geren naik nice izinkan aku mengekill kangmas oke aku mengekill meskipun ini kayaknya bot ya oke abis pelurunya udah inti pantatnya ditembak ya ya oke ini ketika ada helikopter juga ada partikel-partikel yang tapi ini partikelnya template ya jadi bukan partikel yang bukan partikel yang real time dibikin ya tapi ini pre-map alias udah ada duluan dan tinggal ditempel aja sih tapi nice daripada enggak kan ya what do you expect sih sama sebuah game mobile tuh ya enggak bisa enggak bisa ngarepin banyak-banyak juga sih sebenernya jadi yaudah waduh ini air nih harusnya turun bang kita bang bang gue mau ngetes water reflection susah juga eh nanti gue akan ke pinggir air sendiri ya untuk ngeliat water reflectionnya is it good seberapa bagus water reflectionnya oke oke turun dong enggak mau turun nih gue menyerah dan gue akan bilang ke kalian kalau battle royale emang jauh lebih berat biasanya banyak banget yang bilang bang battle royale bang lebih berat bang enggak percaya abang eh kesel nih gitu ya emang memang lebih berat ternyata dan gue akan coba pindahin ke frame rate-nya maksimal meskipun dengan kualitas grafis yang high ya hasilnya kayak gimana frame rate-nya akan jauh lebih baik atau tidak ya karena main di frame rate yang agak kurang oke itu nyesak juga ya nah ini frame rate-nya jauh lebih baik lebih oke ketimbangnya tadi berasa enggak choppy ya tadi tuh berasa choppy banget tapi gue bingung gitu ya kok jelek gitu loh harusnya kan enggak enggak jelek lah ayo boys buruan boy boy ayo laluting mulu boy boy hehehe ipad pro m1 aja enggak ngangkat loh settingan eee apa tadi max max gitu ya max max enggak ngangkat loh ipad pro m1 jadi ini sebenarnya game yang sangat berat gitu sangat tinggi ke max itu enggak ngangkat kita ngangkat di high dan max doang wow sulit 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 jadi sebenarnya kalau misalnya mau gue bilang metok kanannya ada disini sama yang tadi gitu terserah tergantung lo mau memilih lebih mentingin frame rate atau lebih mentingin kualitas grafis kalau gue jadi lo gue akan lebih mentingin frame rate tentu aja ya oke gue suka sama sound design gentengnya ini manjay ditembak pake roket petasan sound design ininya apa namanya genteng tenteng nah itu gue suka banget tuh jarang-jarang gue nemu yang kayak begitu ya mantap sekali oke headset ini juga mantap ya karena gue bisa ngerasain dari arah mana suaranya itu muncul kanan-kirinya itu oke banget wah tuh air tuh tapi gue kalau gak ngikut temen-temen nanti gue ditinggalin nice kalian nembakin tunggu gue buka air tanda silahkan anda pada berantemnya nah kondisi airnya kayak begini ya wih cakep ya oke ini adalah air yang oke water reflectionnya menggunakan screen space reflection kelihatannya kalau bayangan yang ada di air itu sesuai dengan apa yang ada di tampil di layar kalau misalnya gak tampil di layar kayak begini nih tampil di layar cuma sampai batas pohon-pohon itu doang jadi ya bayangannya juga sampai sampai bohon-pohon itu doang jadi emang fix dia menggunakan screen space reflection untuk bayangan air bayangannya di air ya ini tampilannya ketika berenang disitu ada kapal dan gue memilih berenang oke lah karena kita jagoan ya kita berenang aja screen space reflection lagi sekali lagi kelihatan batas yang ada di layar di ujung layar yang kalian lihat itu ada balon udara ya ada 1-2 balon udara dan ya reflectionnya di air juga cuma sampai situ di bagian yang gak kelihatan di layar itu ya gak muncul reflection gitu ya memang begitu cara kerjanya si SSR atau screen space reflection so ya wajar ray tracing oh tentu saja belum ada ya tau gue SOC yang mendukung ray tracing juga tidak jadi masuk Indonesia kan wuh nice menang ya mission complete ya akhirnya menang ya dengan lawan bot ya call of duty mobile bisa dijalani dengan sangat baik di ipad pro m1 meskipun kita tidak bisa mendapatkan settingan yang paling tinggi untuk kedua mode di game-game mobile itu selalu settingan grafis itu dibagi dua antara yang pertama itu adalah frame rate alias fps nya dan yang kedua itu adalah kualitas dari grafis nya dan ya seringkali kita harus milih yang mana yang mau kita ambil either frame rate nya yang oke atau kualitas grafis nya yang oke gitu ya pada kasus ini call of duty mobile ini ekstrim banget bahkan di ipad pro m1 kita harus memilih mau pakai yang mana yang harus diutamakan frame rate atau grafis mau manapun yang diutamakan menurut gue kedua-duanya akan ya kurang lebih sama berat ya kalau kalian ambil grafis nya paling tinggi frame rate yang diturunin cukup berat juga karena si ipad itu harus ngerender sesuatu yang berat di grafis kalau gitu pun sebaliknya kalau misalnya kalian lebih mentingin fps berarti ya cukup berat juga karena ipad nya harus ngerender di fps yang tinggi so kayak gitu tadi tampilannya penting atau enggak gue bisa bilang oke cuma ya untuk saat ini kualitasnya bisa dibilang udah jauh lah di bawah PUBG News kalau menurut mata gue screen space reflection oke bisa dipakai dengan sangat baik ya di mode battle royale apalagi di bagian water reflection itu jelas-jelas screen space reflection tapi di multiplayer somehow gue kemudian baru nyadar bahwa teksturnya tuh enggak ngangkat sama sekali not even di tembok bahkan enggak di tanah di bekas tembakan pun kayak ditempel tekstur dua dimensi jadi ya begitulah Call of Duty Mobile oke sampai disini aja video beningga kali ini tentang Call of Duty Mobile terima kasih buat kalian yang udah mau nonton sampai detik ini dan terima kasih juga buat Logitech yang udah ngesponsorin video kita kali ini gue dan dari main lagi pamit subscribe buat yang belum subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye